Pada kesempatan siang hari ini, saat reskrim forestasi Kemalaya tidak kurang dari 1x24 jam berhasil mengamankan dan menangkap pelaku dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia ataupun kasus pengguluan. Ini kejadian pada hari Kamis sekira pukul 08.00 di Blok Pasir Gudang, tepatnya di kampung CXL Desa Bantar Kalom, Kecamatan Cipat Uji. Ketika dengan inisial R, kemana korban mengalami beberapa luka senjata tajam, saat ini kita pun juga sudah melaksanakan otopsi. Mana modus dari tersangkap melakukan penganiayaan tersebut, ya karena mendasari oleh belinda Matusakitani. Berdasarkan hasil keterangan dari pelaku terbunuh tersangkai ini, bahwa yang kesangkutan merasa digunah-gunah oleh korban. Tapi berdasarkan dua alat bukti yang cukup, kita bisa menetapkan pelaku ini yang terbunuh tersangkai. Ya sampai saat ini, dari beberapa keterangan sudah kita kumpulkan, dari keterangan, dari tersangkap dan juga seperti itu. Karena berdasarkan juga hasil keterangan tersangka, ini pas juga dengan apa yang dilakukan oleh pesawat. Barang bukti yang diamankan, yaitu pakaian korban, mana juga ada golok, yang golok ini yang digunakan oleh tersangka. Jadi, sangka ini setelah melakukan penganiayaan, setelah membacok korban, menghilangkan jejak goloknya ini dengan cara dilumpuri lumpur. Dan fix dengan apa yang kita tunjukkan, bahwa golok ini memang sudah berlumpur dengan lumpur goloknya.